Sembutnya banyak, kosmetik mata, ya nggak? Oke, siap. Oh, aduh, aduh. Oh, siap. Oke, anjay. Nah, ini. Ini baru MMORPG. Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian. Kalian kalau bingung mau top-up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top-Up. Di sini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Silmobile, Linux Uni, dan lain-lain. Caranya gampang. Kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top-up game apa. Di sini kayak aku pengen top-up Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian, ya nggak? Nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa, ya nggak? Dan untuk pembayarannya, di sini banyak juga. Tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya. Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top-up kalian. Jika kalian pengen top-up, bisa langsung klik link di depresi video. Dan mari kita lanjut videonya. Yoho semua, kembali lagi bersama saya, Gema Gaming. Dan hari ini kita ada info seputar dunia game MMORPG lagi. Dan ini dari salah satu game MMORPG-nya Netmarble, yaitu Raven 2. Di mana, Raven 2 ini bakal rilis di Korea pada tanggal 29 Mei 2024 ini. Dan juga untuk Raven 2 ini, sebenarnya dulu, ya nggak? Pada saat dikenalin pertama kali ke publik, Raven 2 ini bakal masih sama kayak Raven pertama. Yaitu dia itu harusnya itu game masih tetap di genre action RPG. Ternyata pada saat berapa tahun hilang, ya infonya ini, info tentang Raven 2 ini hilang, tiba-tiba mereka tuh merilis Raven 2 ini menjadi game MMORPG. Dan juga udah ada beberapa detail-detail untuk game MMORPG kayak gimana. Kita mulai dari detail pembuatan karakternya. Dan harusnya ini game tipikal ya. Tipikal game MMORPG Korea pada umumnya aja sih. Yang dimana masih... Uh, oke. Untuk grafik bisa dibilang cakep. Dari segi detail karakternya, ya nggak? Oke, rambutnya banyak. Cosmetik mata, ya nggak? Oke, siap. Oh, aduh, aduh. Uh, susu, susu. Oh, siap. Oke. Anjay. Nah, ini. Ini baru MMORPG, gitu. Dimana kita bisa nge-size, ya nggak? Nge-buah. Ini yang nggak... Uh, set dah! My... Oh, my. Gila. Ini, aduh. Ini. Ini. Bahaya, ya nggak? Main game memang mau kayak gini nih yang rada-rada bahaya. Yang duit tuh abis buat kostum doang, tuh kayak gini nih. Anging, anjing. Anging, oh, set. Lagi, 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 salah. Salah, lagi, salah, lagi, salah. Waduh, duduh, duduh. Aku bener-bener pasti, bener-bener ini. First reactionku emang melihat ini, ya? Aku nggak tahu. Aku ngelihat. Oh, iya ada, apa, ada video, apa namanya, untuk detail creation karakternya. Aduh, aku review aja. Ternyata. Woy. Boy, gokil aja. Bentuk getaran. Hmm? Kekenyalan. Sempurna. Perfect. Tuh. Awesome, awesome. Mungkin nggak anjing. Kok sebenarnya kayak gini? Buset. Itu belahan. Hmm. Duh, udah, 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 udah. Oke, untuk creation karakternya, oke. Aku kasih nilai 9 pras 10. Anjing. Sada. Aduh. Aduh. Ini ya nggak? Dan tapi sayangnya, harusnya di game memori PG Logender. Logender, dimana, yaudah, kalau kelasnya itu cewek, cewek nggak bisa bakal diganti-ganti. Kayak gitu. Anjing, anjing. Bener-bener terkejot saya ini. Ini untuk kelas, ini untuk preview kelasnya yang nggak ini, Pris. Ini kayaknya tipikal game memori PG auto-auto juga sih, harusnya ya. Kalau dilihat dari gaya dia nyerang gitu ya nggak? Lalu untuk auto-lock, bukan auto-lock tapi kayak perpindahan dari setiap karakter ke karakter lainnya, itu monster ke monster lainnya. Kayaknya ini game auto-typical auto-auto juga, hard grinding juga gitu. Dan ini Great Sword atau nggak Berserker. Anjir. Untuk Berserker-nya AOE-nya oke sih gitu juga. Terus segi, apa namanya, segi hit-nya itu, skill-nya itu kayak. Lalu apa namanya, impact serangannya itu emang kerasa banget kayak dia itu Grass War gitu ya. Jadi emang lelat gitu kan serangannya. Ini bow, oke. Bow-nya cakep sih. Skill-nya O-King. Kayak skill-nya itu nggak terlalu gimana ya. Masih enak aja yang dilihat gitu. Padahal kan ada beberapa game animasinya yang bener-bener lebay banget kan. Itu sebenernya rada kureng juga aku. Hmm. Oh. Oke, kenaiknya mantap. Ini kenaik nggak? Atau nggak guardian gitu. Wall-nya skitariknya juga. Oh, skitariknya cepet juga cooldown-nya. Apa dia pada saat narik kalau sukses itu bakal itu, apa gimana lah ya mungkin ya. Tapi ini untuk elementalis, atau nggak mids. Dia weapon-nya tipe kristal. Kalau elementalis sudah apa sih avatar ya. Yang menguasai beberapa elemen gitu. Ya air, es ya. Es, api, petir gitu ya. Oh. Oh, iya deh. Ini udah keren sih. Elementalis-nya keren. Dan ini job lah. Tipe kayak crossbow gitu ya. Bukan pertama agak linggan loh. Ternyata crossbow ini. Ini tipenya tuh crossbow. Dan total class-nya itu semua ya nggak. Lalu kita pindah ke sebelah lagi gitu. Dan ini sedikit kayak preview map. Preview map-nya. Trailer tahun 2015 dan 2024-nya itu bedanya di situ. Udah ya. Dan walaupun dulu tuh, Raven-nya itu masih game action RPG. Dan sekarang dirubah jadi game MMORPG gitu ya. Jadi karena kan kayaknya emang kayak pasar di Korea tuh MMORPG lebih gede aja sih emang. Emang emang aku akui tipikal game MMORPG cross platform kayak gini. Di Korea tuh pasarnya gila banget nih. Lalu untuk kayak sedikit detail-detail map-nya. Tadi dilihat tadi Kingdom. Oke. Itu bagus. Jadi kalau dari segi apa? Kayak ambience dan lainnya. Grafik, detail. Oke. Ini game. Map-nya bagus. Aku akui bagus. Dari segi pewarnaan dan lainnya juga oke. Dia pewarnaannya tuh kayak soft. Enak aja dipandang kayak gitu. Enggak terlalu kayak gimana gitu kan. Ada beberapa game. Tapi di beberapa game juga ada settingan untuk berubah warna sih sebenernya gitu. Sampai emang udah terlalu lama melihat game-game yang suasananya tuh kayak kelam banget gitu juga. Jadi dilihat kayak scene ini enak aja. Kelihatan dikit ya. Enggak lebih cerah aja gitu kan. Dan untuk map-map-nya oke. Yang gak ada apa gak ada yang untuk masuk ke tema dark fantasy sih masuk. Map-nya ya untuk map-nya ya. Dan ini untuk field boss-nya. Dia ada field boss-nya juga udah pasti ya. Kita bakal ada peneruputan boss juga. Wah anjing rame banget gitu. Tapi kalau dilihat dari aura-aura karakternya ada aura-aura kuning-kuning. Ini bakal ada gajah-gajah karakter apa gimana gitu. Masih belum tau juga sih tapi. Kan biasanya ada kayak gajah karakternya kan. Kita tau kayak tipikal game memberi video korea tuh. Kayak gajah-gajahannya tuh mengerikan banget ya gak. Udah tau lah segimana mengerikannya gitu. Oke. Oke. Loh ada kayak dungeon boss atau guild boss kayaknya tadi dah. Tapi kalau skillnya gak bisa dihide. Harusnya bisa dihide sih ya. Ada pengaturan untuk hide skill-skill dari orang-orang. Yang ternyata kalau dipas sendiri sih lumayan enak dilihat ya. Tapi pada saat dia di field yang rame banget. Skillnya mengganggu mata juga. Lalu sebenernya ada apa lagi nih. Ada heaven stone. Oke. Heaven stone ini dia lebih ke kayak. Jadi kayak di field tuh bakal ada sedikit. Kayak event-event random mungkin. Atau gak ada jam-jamnya itu. Jadi kayak di field tuh bakal ada kayak boss kayak gini nih dia bakal keluarnya. Oh dan dia ada kayak skill. Apa namanya gak. Archer kan tadi kan kita lihat tadi skill-skillnya ada dari skill-skill jauh semuanya kan. Nggak kayak skill-skill yang kata twin sword, twin sword, twin sword, dll. Tapi tadi kita lihat dia ada kayak sedikit muter gitu. Kayak ngeluarin gada. Kayaknya tuh ada skill-skill monsternya juga. Gak mungkin. Karena agak mungkin toh yang gak skill-skill artur kayak gitu ya. Yang gak bawa gada. Gimana pula bawa gada gitu. Dan sini pengenalan dungeon kayaknya. Oke. Jadi ada dungeon-dungeonnya juga. Oh. Ada dungeon. Oh. Dungeonnya tipikal dungeon-dungeon waktunya juga. Jadi ada kayak drop-dropan dari sana ada armor biru dll. Eh. Fiksi. Ini sih kayaknya tipikal memo-nya kayak gak jauh-jauh dari nekro juga. Tapi kayaknya dari segi gameplay. Ini gak tau kalau ada tombol dodge apa enggaknya enggak ya. Tapi ini kayak seek war-nya. Dilihat juga itu. Tapi ada drift juga. Kalau drift ini berarti hitungannya. Oh ini yang event itu. Berarti kayak di setiap map itu. Jam-jam tertentu bakal ada kayak event-event random mungkin. Kayak ginian. Coba kayak ngeluarin boss enggak. Oh dan ini apa ini. Buset. Kecil kali. Gak ada lebih kecil apalagi bossnya ya enggak. Untuk desain bossnya aku seneng. Keren ya enggak. Untuk di tema kayak dark fantasy medieval. Medieval dark fantasy ini. Ini masuk banget sih. Dan sisanya. Udah. Ada lagi enggak. Preview-preview-nya. Palingan dari tadi yang disini. Kita ke depan-depan ada apa enggak lagi enggak sih. Kayak preview lagi hunting-nya ya enggak sih. Oke preview hunting-nya. Oh. Dan ini kayak ada sedikit UI-nya. Tapi aku enggak tahu nih. Untuk UI-nya ini dia lebih ke kelas mungkin. Di sini ada level-nya soalnya. Ini level 1-30. 31-60. 61-90. 91-120. Kayaknya setiap kita naik level itu bakal dapet sesuatu juga. Ada kodekan monsternya juga. Wih mapnya gede coy. Ini drop card mungkin ya. Untuk drop cardnya mungkin. Sampai level 30 tuh bakal dapet reward-reward. Dari kita ngelak-ngelarinnya. Kayaknya naik level sih. Oh. Ura avatar-nya berubah dong. Oh. Ini kayak bakal gacha kostum gak? Tapi dari sistem ini enak level kayak gitu mungkin. I see. Oke menarik. Tapi enggak tahu untuk sistem gacha weapon-nya tuh bakal ada sistem gacha weapon sih. Tapi ya. Ada gacha weapon apa kostumnya apa enggak. Itu masih belum tahu. Tapi kayak dilihat dari tadi tuh ada sedikit kayak. Dia tuh sistem level-levelnya. Gimana kalau kita ada sampai level segini. Kita bakal dapet avatar ini. Kayaknya. Aura kita bakal berubah. Sampai level 10 tadi ya enggak. Kita tuh bakal berubah juga auranya lebih gimana gitu ya enggak. Oh. Oke. Menarik gitu. Tapi senangnya kita tunggu aja. Masih sekitar 2 minggu lagi. Semoga aja nanti bisa nyobain. Tapi ini The Nightmarble ya. Mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan bisa. Rada susah juga sih lo jenda untuk game Nightmarble ya. Biasanya rada-rada susah. Ini bakal aku coba dulu. Oke mungkin itu aja infonya. Nah. Salah satu game MMORPG The Nightmarble ya enggak. Dan emang untuk creation character-nya. Aku kasih nilai 9 persepuluh lah ya boh. Udah terbaik kan? Terbaik kan gitu ya enggak. Enggak ada lagi yang bisa ngalahin. Emang-emang ya enggak. Tapi emang kaget aku pas liat creation character-nya. Emang terkejut disitunya. Orang terkejut sama gameplay-nya ya. Aku terkejut sama creation character-nya. Bisa-bisanya gitu ya enggak. Belahan dimana-mana. Hohoi boy. Tapi yaudahlah. Mungkin itu aja. Mungkin sekian tuh hari ini. Makasih sama semua udah nonton. Kita ketemu lagi nanti. Bye bye guys. Thank you semua. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax